Saudara perempuan, peran perempuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidak bisa diragukan. Banyak prestasi sudah dicetak oleh kaum perempuan Indonesia dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, serta pemberdayaan perempuan. Di kancah dunia, semakin banyak perempuan menduduki posisi penting dan menjadi duta bangsa yang membanggakan, sejalan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang di seluruh dunia. Untuk itu, Economic Review bersama Yayasan Anugrah Perempuan Indonesia memberikan penghargaan tertinggi kepada para perempuan Indonesia yang memiliki inovasi, kepemimpinan dan keteladanan, memberikan penghargaan anugrah perempuan Indonesia, API ke-9 2023, dan perkumpulan perempuan pemimpin Indonesia yang bertemakan Perempuan Pemimpin Bersatu Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Salah satu penerima penghargaan API 2023 diberikan kepada Ana Mariana, mewakili Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan Ketua Umum Komunitas Indonesia Internasional Fashion, Art & UKM, juga Ketua Umum Yayasan Putra Putri Tenun Songket Indonesia. Mengemban amanah ini dengan bersama-sama mempunyai tujuan dan misi dan visi yang sama bagaimana mendorong kaum perempuan lebih banyak lagi, lebih luas lagi, bisa mampu berkarya yang juga inspiratif, perempuan-perempuan inspiratif, perempuan-perempuan yang punya jiwa entrepreneurship, kita dorong, sehingga kalau sekarang trennya adalah perempuan-perempuan pengusaha hebat yang bergelut di bidang pengusaha UMKM atau UKM. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPPA Dewa Ayu Laksmi mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada perempuan dan berharap penghargaan yang diberikan dapat mendorong kaum perempuan untuk mampu berkarya dan lebih inspiratif. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat mengapresiasi sehingga tumbuh para berlian-berlian yang baru ini sehingga bisa lagi, lebih besar, lebih besar lagi. Dan ini membawa potret kondisi ini, kemudian untuk dibawa ke provinsinya masing-masing, sehingga kita semua berangkulan seluruh Indonesia dari semua provinsi bisa menyuarakan dan mengisi pembangunan dengan pemberdayaan perempuan. Penghargaan ini diberikan kepada para perempuan pemimpin di Indonesia dari berbagai kalangan pemimpin dalam lingkup perusahaan, BUMN, BUMD, maupun swasta. Tahun ini 17 perempuan dari berbagai profesi dan daerah mendapatkan penghargaan API 2023. Terima kasih. Terima kasih.